Penurunan harga BBM juga belum berpengaruh pada tarif angkutan laut di Sumenep, Jawa Timur. Saat ini penumpang masih membayar dengan tarif lama. Turunnya harga bahan bakar minyak belum diikuti turunnya tarif angkutan perahu tradisional dari Pelabuhan Kaliangat ke wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur. Hingga saat ini belum dilakukan rapat bersama untuk mengkaji ulang besaran tarif perahu yang dilakukan antara operator kapal perahu dengan pemerintah daerah. Akibatnya hingga selasa ini para penumpang masih membayar ongkos dengan tarif lama. Tarif angkutan kepulauan untuk jarak dekat seperti tujuan Pulau Poteran, Giliang, Pulau Sepudi, dan Gili Genting sebelumnya naik sebagai imbas kenaikan BBM lalu. Kenaikan bervariasi mulai dari 5.000 hingga 10.000 rupiah. Para penumpang berharap ongkos perahu kembali normal. Ya harapannya agar karena BBM sudah turun, sebenarnya ongkos transportasi itu juga diturunkan. Biar ngenak sama masyarakat kecil. Menyikapi turunnya harga BBM ini, Bupati Semenep Ahmad Busro Karim akan segera meminta Dinas Perhubungan menetapkan tarif batas bawah dan batas atas mengacu pada besaran harga BBM saat ini. Ini termasuk misalnya kalau pertimbangan kemarin itu naik karena memang BBM naik, berarti ini harus ada pertimbangan lagi karena turun, ya harus diturunkan. Ketuali pertimbangannya bukan karena BBM. Selain diangkutan perahu tradisional, berlakunya tarif lama juga masih terjadi di trayek kapal penumpang tujuan ke pulauan jauh, yakni ke pulau kangen, pulau sapekan, dan pulau masa lembu. Didik Siti Budi melaporkan untuk NET.